BAP 220 Pil Limuan mengangkat kepalanya saat dia memandang Wang Lin. Wajahnya perlahan memerah saat dia berkata, Kamu, kamu bisa masuk. Dia pindah untuk keluar dari pintu. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat berjalan ke depan. Ketika dia berjalan melewati limuan aroma yang bisa membuat jentung seseorang berdebar memasuki hidungnya. Wang Lin berhenti dan menatap limuan. Mereka sangat dekat satu sama lain. Wang Lin bisa dengan jelas melihat wajahnya menjadi semakin merah, bahkan lehernya mulai memerah. Mata Wang Lin tidak lagi dingin saat dia melingkarkan tangannya di pinggang limuan. Tubuh limuan melunak lagi saat dia jatuh ke dada Wang Lin. Wang Lin jelas bisa merasakan detak jentung cepat limuan. Setelah waktu yang lama, limuan menggigit bibir bawahnya dan mendorong Wang Lin pergi. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, Mengapa kamu terlihat berbeda dari sebelumnya? Wang Lin melepaskan limuan. Dia mengamati ruangan, lalu duduk di kursi. Limuan menuang teh untuknya, lalu berdiri di sana, menunggu jawabannya. Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, Maliang adalah tubuh pinjaman. Ini tubuh asliku. Limuan berkegit dan dengan cepat bertanya, Amah asli kamu adalah Wang Lin? Juga, mengapa tingkat kultivasi kamu saat ini sangat berbeda dari kamu yang aku lihat beberapa waktu yang lalu? Wang Lin mengangguk. Setelah merenung sebentar, dia menjawab, Wan R, ketika ada waktu, aku akan memberitahumu. Sekarang, aku ingin bertanya, apakah ada bel yang akan memungkinkan kultivator foundation building untuk mencapai tahap nasensul dalam dua bulan? Wajah cantik Limuan mengungkapkan ekspresi menerawang. Dia berbisik, hanya di beberapa buku kuno ada catatan pil yang memungkinkan seseorang untuk mencapai tahap nasensul dalam waktu singkat, tetapi resep pil itu hilang atau bahannya punah, dan menemukan bahan alternatif sangat sulit. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya tenggelam. Jika tidak ada pil seperti itu, lalu bagaimana dia akan mencapai tahap nasensul dalam dua bulan? Ini adalah masalah yang sangat serius. Limuan mengerutkan kening saat dia dengan hati-hati mencari ingatannya sambil duduk di sebelah Wang Lin. Wang Lin tidak mengganggunya. Waktu 200 tahun tidak meninggalkan bekas sama sekali padanya. Ini membuat Wang Lin merasa agak aneh. Dia tidak hanya tidak menua, tetapi menjadi lebih menarik dari sebelumnya. Ada juga temperamen anggun dengan sedikit arogansi. Banyak resep dan buku yang berbeda melintas di benak Limuan. Setelah waktu yang lama, matanya tiba-tiba bersinar dan, dengan nada bahagia, dia dengan cepat berkata, Aku sedang memikirkan cara. Jika beralih dari Foundation Establishment langsung ke nasensul, maka bahkan di seluruh planet ini, Sasuka, pada dasarnya tidak ada pil yang ada yang bisa melakukan ini. Tetapi jika kita membagi masalah ini, maka itu bisa dilakukan. Bagian pertama adalah berpindah dari Foundation Establishment ke Core Formation, lalu, setelah mencapai Core Formation, cobalah mencari cara untuk mencapai nasensul. Wang Lin mengganggu. Limuan tersenyum. Matanya dipenuhi dengan keyakinan. Dia mengerja beberapa kali dengan matanya yang indah dan berkata, Jika naik ke Core Formation, Wan Air memiliki beberapa pil untuk itu. Ma, saudara-saudara Wang, pil apa yang sudah kamu ambil sejauh ini? Wang Lin merendung sedikit, lalu berkata, Avatar ini belum minum banyak pil. Selain pil P.O. Yuan, hanya pil Foundation Establishment. Pil Foundation Establishment. Mata Limuan dipenuhi dengan kejutan saat dia melanjutkan. Jika itu hanya pil P.O. Yuan, maka itu baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka adalah pil paling dasar yang dipelajari oleh para alkemis. Tetapi pil Foundation Establishment dapat dianggap sebagai pil semangat. Saudara Wang, apakah kamu membuat pil sendiri? Dengan itu, dia tersenyum tipis dan berkata dengan lembut. H.M., aku ingat sekarang. Gurumu, Zolin, masih dalam pelatihan tertutup. Aku guru leluhur kamu sekarang. Wajah Wang Lin mengeluarkan warna merah samar yang jarang, tetapi segera menghilang. Dia batuk dan berkata, Pil Foundation Establishment dibuat oleh aku, tetapi mereka diresapi dengan cairan roh yang aku berikan kepada kamu sebelumnya. Mata Limuan menunjukkan tatapan serius. Dia berdiri dan bertanya, Apakah kamu memiliki lebih banyak cairan roh itu? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menganggut. Dada Limuan bangkit dan turun saat dia menarik nafas dalam-dalam. Saudara Wang, berapa banyak cairan roh yang tersisa? Apakah ada banyak? Tanya ya. Tangan kanan Wang Lin menamparkan tasnya sambil memegang botol putih di atas meja. Mata Limuan memperlihatkan ekspresi kecewa dan bergumam, jadi hanya ada satu botol yang tersisa? Mungkin tidak ada sesuatu yang langkah seperti ini untuk memulai dengan. Sebelum dia bisa selesai, botol lain muncul di tangan Wang Lin. Satu botol demi botol muncul di tangan Wang Lin dan diletakkan di atas meja sampai ada delapan botol. Limuan tercengang. Setelah waktu yang lama, dia sadar kembali. Dia melihat ke delapan botol itu, lalu ke Wang Lin. Sebelum bertanya, Saudara Wang, apakah semua botol ini diisi dengan cairan roh murni atau apakah kamu mencairkannya? Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, aku tidak mencairkannya. Itu adalah cairan roh yang sama dengan yang aku berikan sebelumnya. Apa ini cukup? Jika tidak, aku bisa memberi kamu lebih banyak. Wajah Limuan tiba-tiba memerah. Dia menatap Wang Lin dan bertanya, ada lagi? Wang Lin mengangguk dan berkata, tersenyum, sebanyak apapun yang kamu inginkan, aku punya. Dada Limuan dengan cepat naik dan turun. Dia membuka salah satu botol dan dengan hati-hati melihat apa yang ada di dalamnya. Dia kemudian menatap Wang Lin dengan tatapan tidak percaya. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil mengatakan satu kalimat. Saudara Wang, apakah kamu tahu efek apa yang dimiliki cairan roh ini? Wang Lin tidak menyembunyikan apapun dan perlahan berkata, aku selalu menggunakan cairan roh alih-alihil untuk meningkatkan kultifasi aku. Akhir-akhir ini, aku perhatikan bahwa cairan roh ini juga dapat membantu meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Limuan tertegun lagi. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi aneh. Setelah sekian lama, dia tertawa. Kakak Wang, kamu benar-benar menyanyiakan harta surgawi. Meskipun aku tidak tahu dari mana cairan roh ini berasal, setelah bereksperimen dengan apa yang ada dalam botol yang kamu tinggalkan untuk sebagian besar hidup aku, aku menemukan bahwa jika kamu menggunakan cairan roh selama alkimia, itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan membuat pil. Juga, jika kamu mengkonsumsinya secara langsung, itu dapat mencegah kamu dari penuaan. Setelah meminumnya untuk waktu yang lama, itu dapat meningkatkan umur seseorang. Jika sejumlah besar digunakan untuk membuat pil, itu dapat membuat pil semangat yang kuat yang akan beberapa kali lebih efektif daripada hanya meminumnya. Jika hanya ada satu tetes kairan roh ini, itu tidak akan sebagus itu. Tetapi jika ada lebih dari 10 tetes, itu bisa dijual dengan harga yang tak terbayangkan di dunia budidaya. Setelah Wang Lin mendengar ini, matanya masih tenang ketika dia berkata, Oh, jadi jika kamu menggunakan ini untuk membuat pil, apakah itu akan meningkatkan peluang aku untuk mencapai nasensol? Limuan mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, dengan percaya diri, Jika tidak ada cairan roh, maka aku tidak akan memiliki keyakinan dalam membantu kamu mencapai nasensol. Yang bisa aku lakukan adalah memberi kamu banyak pil dan berharap yang terbaik. Tapi, dengan semua cairan roh ini, aku memiliki peluang 30% untuk membawa kamu kena nasensol dalam 2 bulan. 30% Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengangguk. Dia dengan cepat menyentuh tasnya memegang dan mengeluarkan tungku pil. Tungku pil adalah yang dari Yunfei. Wan R, apakah kamu mengenali tungku pil ini? Limuan hanya melihat sekali dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Setelah waktu yang lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Saudara Wang, di mana kamu selama 200 tahun terakhir ini? Wang Lin tersenyum tipis dan bertanya, Apa? Apakah ini harta? Limuan berulang kali mengangguk. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan tubuhnya mengeluarkan aura yang tak bertahankan. Saudara Wang, kualitas tungku pil ini sangat tinggi. Faktanya, ini sebanding dengan tungku pil raksasa di sekte langit awan. Wan R curiga bahwa tungku pil ini bahkan lebih baik daripada tungku pil itu. Jika kamu melihat garis rumit ini, itu tidak alami, tetapi jejak pil yang tak terhitung jumlahnya yang dihasilkan oleh tungku pil ini. Tanda-tanda ini kadang-kadang merupakan indikasi nyata dari nilai tungku pil. Jika Wan R benar, maka ini adalah harta utama sekte alkimia. Wang Lin diam-diam mengangguk. Analisisnya sangat dekat dengan spekulasi sendiri. Limuan melihat kertas kuning dengan mata melamun dan perlahan berkata, tapi, dibandingkan dengan tungku pil ini, kertas kuning ini bahkan lebih berharga. Lihatlah segel di kertas kuning ini. Wan R hanya melihat petunjuk tentang ini di beberapa buku tua. Makalah ini disebut segel pil. Fungsinya menyerap energi spiritual dunia. Sambil menyegel pil, itu juga membantu menyahatkan pil pada saat yang sama. Teknik ini bahkan langka di zaman kuno. Proses produksi segel pil sudah lama dilupakan. Yang lebih jarang adalah seberapa lengkap segel pil ini dan itu masih berfungsi. Harus dikatakan bahwa jika bahkan pil biasa ditempatkan di bawah segel pil, setelah beberapa hari, efeknya akan meningkat satu kali lipat. Jika dibiarkan lebih lama, efeknya akan semakin meningkat. Rumor mengatakan bahwa semua pil yang menentang surga dalam cerita diciptakan setelah ditinggalkan dalam segel pil selama ratusan tahun. Dapat dikatakan bahwa segel pil memainkan peran penting dalam membuat pil itu. Wang Lin sangat terkejut. Dia melihat kertas kuning itu. Dia tidak berharap kertas itu lebih berharga daripada tungku pil. Tepatnya pil seperti apa yang ada di dalam tungku pil yang langka dan disegel oleh segel pil berharga ini? Mengikuti logika ini, bukankah pil itu akan lebih berharga daripada tungku pil dan segel pil yang digabungkan? Limuan menghela nafas panjang. Dia memandang tungku pil dan melanjutkan dengan suaranya yang indah. Saudara Wang, kamu mungkin sudah menebak bahwa harta yang sebenarnya bukanlah segel pil atau tungku pil, tetapi pil di dalamnya. Ada desas-desus bahwa hanya pil yang menantang surga akan ditempatkan di dalam jenis tungku pil ini dan menggunakan segel jenis ini. Wan R sekarang sangat ingin tahu pil seperti apa yang disegel di dalam sini. Terima kasih telah menonton!